PTPP Presisi TBK, emiten berkode saham PPRE, memperoleh kontrak baru pekerjaan konstruksi sebagai main contractor pada paket pekerjaan pembangunan dermaga logistik, pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Nilai kontrak dermaga IKN tersebut senilai Rp99,6 miliar. Pembangunan infrastruktur kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara terus dilakukan dengan menggandeng sejumlah pihak. Terbaru PTPP Presisi TBK, emiten berkode saham PPRE, berhasil memperoleh kontrak baru pekerjaan konstruksi sebagai main contractor pada paket pekerjaan pembangunan dermaga logistik pembangunan IKN. Nilai kontrak pembangunan dermaga IKN ini senilai Rp99,6 miliar. Di mana lingkup pekerjaan utama yang bakal dijalani PPRE antara lain pembangunan JETI, pembangunan jalan pendekat, dan pembangunan stockyard. Proyek paket pekerjaan pembangunan dermaga logistik pembangunan IKN Nusantara ini merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direkturat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, Kalimantan Timur. Dengan berbagai engineering kapasiti dan sumber daya manusia yang kompeten, PP Presisi berkomitmen untuk mengerjakan berbagai proyek konstruksi dengan jangka waktu yang cukup taik, usai mendapatkan kepercayaan dari Kementerian PU Kalimantan Timur. Di sisi lain, PP Presisi menargetkan perolehan kontrak baru tahun 2023 dapat mencapai 6 triliun hingga 7 triliun rupiah. Di mana komposisi terbesar adalah pekerjaan jasa konstruksi sipil dan jasa pertambangan. berbagai sumber IDX Channel.